apa kabar? selamat datang kembali di channel saya jadi di video kali ini saya akan coba unboxing lagi unboxing apa? ini adalah gimbal atau stabilizer 3 hari yang lalu kebetulan saya order di salah satu platform yang sudah terkenal tentunya atau online dan alhamdulillah paketnya sudah datang mari kita unboxing saja stabilizer atau gimbal apa yang saya pesan saya putuskan untuk beli gimbal VU-Clone sebelum kita unboxing mari kita coba bahas dulu sedikit kita mereview packaging box dari VU-Tech Float Block ini tampilan depannya foldable smartphone gimbal gimbal smartphone yang bisa dilipat VU-Tech lambangnya ini di sebelah sampingnya seperti ini dan di sebelah sini ya ini banyak fitur-fitur kelihatan gak? yang pertama itu dia foldable jadi dapat dilipat si gimbalnya jadi dia bisa di kantongin kita buktikan lagi dan portrait and landscape shot jadi dia bisa portrait dan bisa landscape tanpa kita harus apa ya tanpa kita harus menggubah peraturannya secara manual guys oke terus objek tracking jadi objek tracking dan yang terakhir kontrol smartphone program jadi seperti ini ini di bagian box bawahnya dan di bagian belakangnya seperti ini ada dua varian warna yang pertama itu Sakura Pink ini untuk cewek ya biasanya dan yang kedua adalah dark black betulan saya pilih dark black sebetulnya box ini sudah saya buka bagian plastiknya untuk memastikan bahwasannya kita dapat ini bagaimana kartu garansi dari PT DNK pertama Indonesia jadi ini adalah distributor resmi untuk VU-Tech flow seperti ini jadi seperti ini kita dapat kartu garansi dari PT DNK pastikan ketika anda beli ini harus ada kartu garansi PT DNK ini alright jadi seperti ini ya lanjut kita ke unboxing oke kita buka apa saja yang kita dapatkan alright bismillahirrahmanirrahim yang pertama jadi seperti ini bagi packagingnya yang pertama yang kita dapatkan adalah we want you for more information visit our ini sosmed dari VU-Tech flow pocketnya terus kita dapat warranty card ini dari VU-Tech flow pocketnya ya jadi ini warranty card internasional mungkin ya terus kita dapat ini quick start guard bahannya itu halus ya blue droop bagian luar dan bagian dalamnya juga dan disini ada semacam tabu untuk kita merekatkan atau mengunci guys ini yang pertama kita dapatkan terus kita dapat micro USB ini masih USB yang biasa bukan Type-C next kita dapat juga ini guys tripod ya mini tripod dan jadi seperti ini bentuknya oke ini terbuat dari plastik cuma plastiknya saya rasa tidak terlihat murah dan bahkan padat ya keren lah solid maksud saya dengan di bagian sininya itu ada semacam karetnya jadi seperti ini kita dapat tripod oke dan terakhir mari kita ambil gimbal atau stabilizer bang seperti ini my god ini bisa dikepal dengan satu tangan keren ya so cool oke kesan pertama yang saya rasakan ketika kita ketika saya pegang ini itu ringan banget karena menurut spesifikasi beratnya kurang lebih 270 gram oke untuk bahan atau materialnya itu pasti plastik ini bisa di kantong ini mari kita coba ini gibal wow benar badis ini bisa di kantongi bang gak ribet dan so simple untuk membuka kunci gibalnya disini ada beberapa kunci yang harus kita buka contohnya seperti ini di bagian sini ini dibukanya harus kebalikan dari arah jarum ya mari kita buka pertama kita buka bagian sini oke bam alright terus kita buka di bagian sini badis ya dan terakhir bukan terakhir tapi step selanjutnya bagian mount hp nya ya sampai terdengar dan di bagian ini ini badis hmm wow jadi seperti ini untuk first impression yang saya rasakan seperti tadi untuk beratnya ringan banget di bagian sini dia ada dua tombol dan satu led indikator oke ada dua tombol function mode function mode dan ini shutter mode terus bahannya plastik tapi terlihat solid masih tetap keren dan di bagian sininya ini ada port USB untuk charging pasti terus bagian ininya bagian mount nya disini ada tulisan plug pocket bagian motor belakang disini ada lambang VU dan seperti ini ringan banget jadi mari kita coba langsung pasang hp di dibal ini oke kita pasang tripod nya gak enak nah pas kita pasang hp disini yang harus kita perhatikan adalah tulisan plug pocket nya disini ini harus ada di bagian atasnya dan hp di bagian bawah oke 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 kita harus simpan hp kita itu di tengah tengahnya oke ini sudah ini sudah pas menurut saya dan mari kita coba tunggu dulu ini sudah pas dan keren nya adalah jadi di bagian sininya mount cap lagi itu ada semacam rongga yang misalkan kita pasang hp itu berguna sekali berguna sekali jadi tombol volume atau power di hp kita itu gak kepencet gitu jadi masih ada ruang jadi untuk space dan dia normal-normal aja gak masalah oke mari kita nyalakan kita tekan tombol function mark untuk nyalakan beberapa detik oke jadi seperti ini padis ya lampu indikatornya sudah menyala ini artinya dia sudah siap atau ready untuk digunakan pas kita nyalakan itu sudah aktif panning mode jadi kita putar ke kanan ke kiri oke ini panning mode kita klik lagi di bagian sini oke ini lock mode padis jadi bagian smartphone nya itu terkunci oke ini lock mode kalau misalkan kita double click bam ini jadi portrait mode jadi kalau misalkan yang suka apa main instagram tiktok misalkan bikin story di instagram atau di facebook mungkin enak banget kebetulan saya enggak alright so kita double click lagi dua kali bam kita landscape lagi keren ya oke well vuteh di bagian belakang maaf tadi kelewat ini ada tombol trigger ini fungsinya untuk following mode kita tekan nah dia akan mengikuti ya searah yang kita arahkan mau ke kanan kiri ke atas ke bawah oke ini following mode kita klik lagi dua kali tombol trigger yang ada di belakang nah ini kembali ke reset setting atau kembali ke penetran awal oke jadi seperti itu itu tiga fitur utama vuteh flow pocket kesan pertama pas saya pakai hape di timbal ini masih terasa ringan sekali dan untuk handlingnya enak banget karena disini ternyata ada bagian kasar di bagian handle jadi membuat tangan kita tidak terlalu licin jadi masih enak banget tapi kalau misalkan kalian punya telapak tangan yang agak gede itu kita pesan tripodnya di sebelah sini ini agak kita leluasa untuk handle gimbal oke so jadi seperti ini badis gimbal hape vuteh flow pocket yang bisa dikantongi terus simple gak ribet dan menurut anda gimana? apakah ini worth tip untuk dibeli? menurut saya sih worth it banget ya badis ya untuk anda yang gak pengen fitur so untuk video kali ini saya rasa kita akan unboxing saja nanti saya harus pelajari dulu untuk connect atau fair ke v1 karena flow pocket ini akan banyak fitur ketika kita connect ke v1 atau fair ke aplikasi v1 yang ada di play store atau di app store oke saya akan download dulu dan next video saya akan coba mereview bagaimana fitur-fitur yang ada di vuteh flow pocket ini badis oke thank you very much yang sudah monton video saya video unboxing dan first impression ketika saya pakai gimbal ini oke jangan lupa di klik like oke komen di bawah apakah kalian sudah beli atau belum dan juga di share badis dan jangan lupa untuk di tekan tombol loncengnya biar saya update video ada notif dan berada terima kasih banyak dan I'm Papsil I'm out selamat menikmati terima kasih selamat menikmati terima kasih terima kasih selamat menikmati